Gol Madura United di menit akhir tidak disahkan Wasit, Fabio Levundes cuma bisa geleng-geleng kepala. Pelatih Madura United, Fabio Levundes heran kepada Wasit Ginanjar Latif yang memimpin jalannya pertandingan kontra Persija Jakarta karena tidak mengesahkan gol timnya di menit akhir pertandingan. Menurutnya, gol tersebut sah. Madura United di jamu Persija Jakarta di pekan ke-10 BRI Liga 1 2022-2023 di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Sabtu 17 September 2022, malam. Di laga tersebut terjadi keputusan kontroversial di menit akhir pertandingan. Di menit akhir, Madura United berhasil membobol gawang Persija. Namun, Wasit sudah lebih dahulu meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga. Berawal dari aksi keeper Persija Andritani Ardiyasa yang maju ke tengah lapangan saat berupaya melakukan serangan terakhir. Namun, sapuan Andritani bisa diambil Reva Adi Utama yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh. Tendangan Reva mengenai tiang dan bola memantul ke depan gawang. Bola disambar Lulinha ke dalam gawang. Tapi Wasit buru-buru mengakhiri laga sebelum Lulinha menyambar bola rebound di depan gawang kosong. Hal itu pun mendapat protes keras dari pemain, staff pelatih, hingga ofisial Madura United di dalam lapangan. Terakhir kita cetak gol, tapi tidak bisa dipercaya apa yang terjadi di lapangan. Saya mau tanya sama kalian, wartawan. Kalau Andritani passing, apakah pertandingan akan habis? Kata Levundes dalam konferensi persusai laga. Kita dapat bola, tapi langsung habis pertandingan. Tapi, mau bagaimana lagi masih terjadi hal-hal seperti ini, sambungnya. Meski begitu, secara keseluruhan sang pelatih puas dengan penampilan Fahruddin Arianto dan kawan-kawan. Menurutnya, sangat sulit melawan Persija yang tampil di hadapan supporternya sendiri. Kita sudah tahu pertandingan di sini susah karena ada banyak hal terjadi di lapangan. Kita tahu Persija datang untuk coba menangkan pertandingan ini, terang Levundes. Mereka main dengan motivasi tinggi. Kita tahu skuad Persija luar biasa karena mereka siap untuk berjuang sampai akhir, pungkasnya. Hasil seri ini membuat Madura United tetap bertengger di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 dengan torehan 23 poin. Sementara Persija di posisi 4 dengan 21 poin. Terima kasih telah menonton!